Terima kasih. Pak Otik atas kesempatannya, selamat pagi Bapak-Ibu, Mas, Mbak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Yang pertama saya ucapkan kepada para pembedah yang sudah hadir, ada Mas Hastangka dari BRIN. Terima kasih Mas atas kehadirannya, saya ucapkan yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Dan Mas Yogo, Yogotri Hendiarto dari Kriminologi UI, saya ucapkan terima kasih atas kesediaannya untuk kita sama-sama mendiskusikan. Pertama kita akan melaunching dulu buku terbaru di kami, di CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial. Sekaligus nanti kita akan mendiskusikan isinya dan mendiskusikan apa saja yang mungkin itu bisa nanti menjadi bahan untuk teman-teman di kampus, bahkan bahan untuk teman-teman profesional. Nah, yang pertama saya mengucapkan terima kasih. Yang kedua, saya sangat merasa senang Bapak-Ibu, Mas, Mbak, atas terbitnya buku kami. Yang ini sebetulnya melandasi dari beberapa kajian yang sudah kami lakukan juga, terutama di bidang sosiologi. Beberapa webinar yang sudah kami lakukan pun banyak berkait dengan disiplin ilmu sosiologi. Yang berikutnya, terkait dengan disiplin ilmu kriminologi, ini menjadi isu yang penting dan isu yang kemudian melatar belakangi dari kami melakukan sebuah riset, kami melakukan sebuah penulisan terkait dengan buku sosiologi kriminalitas. Nah, izin juga saya ini ada sedikit kendala teknis mungkin yang tidak bisa menampilkan untuk background-nya. Nah, yang kemudian, yang ketiga, buku yang kami launching ini sebetulnya terlaksana dari berbagai pihak, terutama dari lembaga yang kami rintis ini menjadi lembaga yang ikut juga menerbitkan sebagai lembaga yang memiliki kansan produksi ilmu pengetahuan. Yang kedua, ada penerbit dari salah satu penerbit di Kota Bandung yang juga menjalin kerjasama dengan kami, sehingga terlaksananya publikasi buku sosiologi kriminalitas ini. Tentu pihak lainnya beberapa kolega, beberapa partner di CIC yang sama-sama juga membangun sinergi, sehingga terlaksananya ataupun terbitnya buku yang kami akan launching dan bedah ini. Nah, yang berikutnya, Bapak-Ibu, terkait dengan... Buku yang akan kita bedah ini sebetulnya secara umum ada 11 pokok bahasan yang kami bahas, kami diskusikan di dalam buku tersebut. Namun secara lebih ringkasnya lagi sebetulnya dibagi menjadi tiga bagian penting, bagian pokok. Yang pertama, kami memberikan beberapa selayang pandang terkait dengan sosiologi kriminalitas. Yang kedua, terkait dengan teori-teori yang memang berkembang, termasuk konteks historis yang coba kami jelaskan juga di dalam buku tersebut. Bagian yang ketiga, ini terkait dengan konteks bagaimana kota juga menjadi bagian penting dalam kita melihat aspek-aspek kriminalitas dilihat secara sosiologis. Bagian pertama, bahwa sosiologi kriminalitas ini sebetulnya sebuah sintesis dari disiplin ilmu sosiologi dan kriminologi. Kalau kita melihat dari berapa literatur, termasuk literatur besar, kita bisa mengutip Durkheim misalkan, yang menyebutkan ada fakta sosial bahwa faktor eksternal di luar diri manusia itu yang memiliki pengaruh terhadap tindakan seseorang. Dalam konteks ini, tentu tindakan kriminalitas yang dilakukan oleh seseorang. Saya sangat mengagumi misalkan Prog Mustafa yang beliau sama-sama concern terkait dengan bidang kriminalitas, yang beberapa saya mengikuti ketika beliau misalkan masuk sebagai ahli dalam persidangan siapa kemarin itu, Mas Yogo ya, dari Ferdi Sambo ya, kalau tidak salah Prog Mus juga menjadi tim ahli di situ, dan analisis beliau memang sangat concern sekali terkait dengan tindak kejahatan itu tidak bisa dilepaskan dari fakta sosial dalam konteks Durkheim berteori misalkan. Bagaimana konteks-konteks sosial yang kemudian itu melatar belakangi peristiwa ataupun kejahatan tertentu itu dilakukan. Yang kemudian itu menjadi bagian yang juga kami memasukkan di pokok-pokok di teori yang masuk di pembahasan di buku kami itu. Yang berikutnya, saya sangat tertarik juga apa yang dijelaskan oleh Prof Ahmad Ali Nurdin, PhD dengan kepakarannya di bidang politik, sosial politik, sekarang juga dekan di FISIP, di Win Bandung. Beliau lebih menitikberatkan bahwa kejahatan ataupun tindakan kriminalitas itu tidak terlepas ataupun tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial politiknya. bagaimana kasus fenomena kejahatan yang marah terjadi, saya kira para peserta juga sudah memiliki contohnya masing-masing, itu tidak bisa diletakkan begitu saja menjadi hal yang tidak bisa lepas dari konteksnya. Dalam hal itu, beliau mengatakan bahwa konteks sosial politik itu juga yang melatar belakangi kejadian tindak kriminalitas. Begitu juga kami sebetulnya melihat bagaimana era digital hari ini, era revolusi industri 4.0, bahkan era digital informasi, kalau saya pribadi misalkan di beberapa pertemuan kelas bersama mahasiswa, misalkan saya selalu mengingatkan bahwa ada yang namanya big tree di era hari ini. Bagaimana big data itu menjadi concern yang perlu kita lihat, selain konteks sosial politik, dan juga itu yang menjadi fakta sosial secara besar, bagaimana big data, yang kedua artificial intelligence menjadi bagian penting yang perlu dilihat, yang ketiga internet of things, IoT itu menjadi bagian penting yang juga ikut melatari konteks dari kejahatan yang terjadi. Saya coba pelan-pelan menurutnya misalkan kasus kejahatan secara sosial politik, saya kira isu-isu ataupun kontestasi adanya pemilu, itu menjadi bagian yang tidak terlepas. Era digital memainkan peran itu. bagaimana kita mendengar keamanan cyber yang berkait dengan keamanan cyber itu, tindakan-tindakan kejahatan juga menyusup di bagian-bagian itu, terlepas ada kejahatan lain, misalkan kami juga mengutip di buku tersebut, ada buzzer juga menjadi bagian dari pada jenis ataupun bentuk tindakan kejahatan di era. digital informasi hari ini. Nah, hal yang saya sebutkan beberapa di antaranya barusan itu menjadi sedikit banyak kontribusi kami yang kami tuangkan, terlebih nanti Pak Eva saya kira banyak juga melihat konteks teori sosiologi kriminalitas itu muncul dari beberapa dekade sebelumnya dan sampai yang modern, nanti bisa dijelaskan di situ. Sedikit kontribusi yang kami berikan juga di dalam konteks era digital, bagaimana memang era-era yang tadi saya jelaskan itu perlu dilihat secara lebih jernih. Nah, sosiologi kriminalitas yang kami coba tuangkan juga melihat aspek-aspek termutakhir yang seperti tadi saya jelaskan itu. Nah, begitu juga saya kira bagian berikutnya terkait dengan konteks perkotaan, yang di bagian awal, buku kami, misalkan di situ dijelaskan oleh pengantarnya yang menyebutkan bahwa konteks kemiskinan secara filosofis begitu, Risto misalkan menyebutkan bahwa justru kemiskinan ini menjadi salah satu juga faktor yang berpengaruh terhadap tindakan kejahatan itu muncul. Itu menjadi salah satu faktor, dan faktor yang lain berikutnya sebagai akademisi dan sekaligus praktisi, ya ini menjadi ikhtiar kami juga sebagai orang yang memang memiliki concern terkait dengan isu di bidang sosiologi kriminalitas, yang dengan buku ini juga menjadi harapan kami memiliki kontribusi mengisi beberapa kekosongan dari disiplin imu yang berkembang dan dalam melihat proses tindakan kejahatan. Nah itu beberapa bagian yang kita akan coba lakukan diskusi sebagai bentuk juga produksi ilmu pengetahuan, semoga tentu ada diskusi yang produktif demi meningkatkan kualitas dari apa yang sudah kami hasilkan ini. Tentu ya kami juga menyadari apa yang sudah kami konstruk, apa yang sudah kami tulis ini memang jauh dari kata sempurna, walaupun demikian, poin penting dan poin utamanya sekurangnya kita ada memiliki ataupun mencoba berkontribusi terkait dengan produksi ilmu pengetahuan, khususnya di bidang sosiologi kriminalitas. Terima kasih atas kesempatannya untuk kita bisa berdiskusi secara produktif pada kegiatan hari ini. Terima kasih Pak Opik, saya serahkan, nanti akan dijelaskan kemudian terkait dengan substansi oleh Pak Eva Royandi. Terima kasih Pak Agus yang telah memberikan sambutannya ataupun saya yang pandangnya mengenai buku Sosiologi Kriminalitas. Emang sebenarnya dari substansi yang saya telah ah dari buku tersebut ini sudah agak menarik, karena fenomena sosial ini sangat relevan sekali dengan substansi dari buku-buku yang ada, sepintas yang saya baca. Dan mudah-mudahan mungkin dari buku ini juga bisa bagaimana menanggapi situasi-situasi sosial kaitannya dengan sosiologi kriminalitas. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!